Ciri tobat seseorang diterima itu umumnya ada dua Ciri tobat seseorang diterima umumnya ada dua Satu, merasa tidak suka Merasa tidak suka Dengan berbagai maksiat dan kesalahan khususnya yang pernah dilakukan Dengan berbagai maksiat dan kesalahan khususnya yang pernah dilakukan Ada seseorang pernah bergibah Dia bertobat dari gibah Maka ciri tobat yang diterima Setiap dia mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang terkait dengan gibah Dia tidak akan suka Begitu pulang ke rumah misalnya Pagi-pagi acara TV sudah gibah Dia tidak akan suka, dia akan pindahkan pada channel lain Radio misalnya sudah berbicara tentang gibah Dia akan pindahkan pada yang lain Melihat orang kumpul-kumpul begitu bergabung Kok judulnya pengajian, tapi membicarakan orang lain Dia akan menghindar dari situ Itu salah satunya Bahkan sebagian orang lebih melakukan kebaikan Wah ini isinya televisi tidak baik semua Tidak bagus misalnya Ada acara yang tidak bagus, pengajar pada keburukan Dia akan ganti, cari yang lebih bagus Cari program yang lain, lebih banyak menekatkan diri pada Allah Kalau anda bisa mencari yang baik, kenapa pilih yang kelek? Kenapa pilihan kelek? Tinggalkan aja Tinggalkan, selesaikan Itu caranya Tanda yang pertama, dia tidak akan suka dengan maksian Khususnya pada yang pernah dikerjakan Kalau sudah tidak suka dengan aneka maksian itu sudah bagus Misalnya, ah saya gosip sudah tidak suka Tapi kumpul-kumpul tidak apa-apa lah Nah itu tidak tepat Dia akan merasakan, yang lain itu tidak enak semua Bohong, tidak nikmat Melihat orang jalan ke masjid sudah tidak enak Macam-macam Nah itu tandanya, ada kebaikan besar di situ Yang kedua, ciri yang paling utama adalah Ibadahnya, kebaikannya semakin meningkat Semakin meningkat Maka berbahagialah kalau anda mendapat di itu Semakin meningkat Tadi yang kumpul-kumpul, sekarang mau ta'lim Masya Allah Orang lain liburan, ambil waktu misalnya yang padat Untuk macam-macam, pergi kemana-mana Dia mendekat kepada Allah Itu adalah kenikmatan luar biasa Kenikmatan luar biasa Nah kalau anda ingin latihan untuk berpaukan Cobalah bangun di sepertiga malam Dan mohonkan ampunan kepada Allah Setelah tahajud Waktunya setelah tahajud Beberapa saat menjelang fajar Itu paling bagus Karena Allah dalam hadis kudsi Melalui risan Rasulullah SAW menyampaikan Dan hadis ini kudsi diriwayatkan orang pertamanya 31 orang sahabat senior Orang pertamanya Ini tafsir dari ayat Quran Surah ke-51, ayat ke-18 Di sini kita berhenti Wabil as'ari hum yastaghfirun Quran surah az'ariyat, ayat ke-18 Wabil as'ari Dan di waktu-waktu sahar Sahar itu waktu singkat menjelang fajar Saya sudah pernah jelaskan Jadi kalau fajar 4.14 Anda jam 4, 4 kurang seperempat Setelah tahajud Jangan kemana-mana dulu Duduk Perbanyak istighfar Perbanyak istighfar Mohon ampun Ingat dosa dan sebagainya Macam-macam InsyaAllah Itu langsung hadis kudsi Hadisnya kudsi Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah akan turun ke langit dunia Maksudnya membentangkan rahmatnya Kemudian Dan menyampaikan tiga hal Ya ibadihi hambaku Siapa yang memohon kepada aku Aku akan berikan Siapa yang meminta Aku akan kabulkan Dan siapa yang beristighfar Kepada aku Aku ampun di dosa Aku ampun di dosa Karena itu Mari kita biasakan Hal-hal yang baik Yang diajarkan oleh Rasulullah Untuk kita praktikan Dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!